Halo kembali lagi di Majapahit Collection hari ini saya mau mereview berupa penemuan benda kuno koleksi dari Majapahit Collection dan penemuan benda itu berupa patung dua rapala sedikit cerita ya patung dua rapala ada sejak era Singosari kawan-kawan dan itu fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang dan tentunya di video kali ini patung dua rapala itu sangat langka sekali loh apalagi ukurannya itu sangat kecil dan satu lagi ini walaupun sangat kecil patung tersebut sangat detail seperti apakah patungnya simak terus videonya ya karena ini cukup menarik sekali Oke langsung saja saya tunjukkan penemuan patung dua rapala era Majapahit Hai patungnya berukuran segini atau cukup kecil ya tapi jangan salah patung ini sangat detail dan kondisinya masih utuh loh kawan-kawan pada umumnya itu patung-patung jenis ini atau terutama dari bahan perunggu ditemukan dengan kondisi kurang baik sedangkan ini masih utuh dan sangat baik Hai coba saya dekatin ya Hai patungnya seperti ini 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 adalah patung dua rapala dengan senjata ciri khasnya ya yaitu pusaka gada ini adalah pusaka gada dan patung ini juga ini juga ciri khas ya dia memakai kalung satu lagi kelebihannya dari patung ini ini posisinya berdiri dengan tangan satu ya dengan tangan satu di dada dan itu cukup langka loh karena pada umumnya itu patung dua rapala ditemukan dengan posisi sedang berlutut atau duduk ya sedangkan ini berdiri loh Hai coba saya dekatin lagi ya ini bagian mukanya juga sangat detail sangat bagus sekali Hai sorot matanya itu juga sangat tajam Hai dan untuk bagian bajunya ini sangat rapi Hai nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di akhir video ya sangat detail dan sangat jelas Hai ini dari samping Hai ini dari belakangnya Hai ini belakangnya kondisinya juga utuh Hai ini juga Hai ini juga ciri khas dari rambut patung dua rapala ya jadi rambutnya ini seperti ikal Hai dan ini kalau dilihat lebih jelas atau lebih detail ikalannya ini sangat rapi loh sangat bagus Hai dan ini untuk bagian bawahnya masih oke Hai ini sampingnya Hai posisinya tegak ya Hai dan ini untuk bagian bawahnya Hai ini adalah kode harga waktu saya beli ya biar ingat saja Hai ini di bagian patungnya ini juga ada ini seperti apa ya ini seperti ornamen burung atau apa ya Hai di bagian pundaknya ini Hai ini juga kalau dilihat di video detail itu sangat bagus loh cukup bagus kan dibuat tambahan koleksi apalagi ada sejak era Majapahit atau lebih lagi di era Singosari loh era Singosari kalau nggak salah lebih tua ya dari era Majapahit tapi kalau menurut saya ini ini merupakan peninggalan dari era Majapahit Hai kawan-kawan Hai cukup bagus ya hai 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 Oke sepertinya sampai disini dulu ya review videonya seperti biasanya kalau kawan-kawan mau melihat video video detailnya bisa dilihat di akhir video ini Oke dan salam sukses hai 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 able selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati